Memburuknya kinerja perbankan ternyata bukan hanya terjadi pada bank konvensional, tetapi juga pada bank syariah termasuk PT. Bank Lamalat Indonesia. Direktur utama Bank Lamalat Indonesia, Andy Abdurrahman, mengatakan Bank Lamalat tidak bisa menghindari dampak dari peleman ekonomi yang terjadi sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu, Bank Lamalat telah menurunkan target pertumbuhan kinerjanya tahun ini. Bank Lamalat telah menurunkan target pertumbuhan pendapatan dan labanya dari 15% menjadi hanya 10%. Meski pertumbuhan melambat, Bank Lamalat optimistis bahwa kinerja akan membaik seiring dengan pelongkaran aturan uang muka yang ditetapkan pemerintah. Jadi untuk tahun ini, Bank Lamalat awalnya mencadakan pertumbuhan 15%, tapi melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus cenderung-terun, kami melakukan revisi terhadap dengan anak bisnis kami untuk tahun 2015 ini. Jadi tingkat pertumbuhan kami tetapkan di level 7% saja.